Oke, sekarang episode My Skill. Setelah perjalanan hidupmu seperti itu, kan punya banyak pilihan dalam hidupmu untuk membina karir, membangun karirmu, mewujudkan mimpi-mimpimu. Tapi kenapa My Skill? Jadi memang dari awal saya sendiri berpikir untuk bagaimana mulai dari menstabilkan keluarga dulu, Pak. Keluarga di Boyolali, maksudnya keluarga orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Jadi dari awalnya tadi kandang kambing, bekas kandang kambing, sekarang Alhamdulillah sudah permanen, sudah punya kendaraan, adik saya sudah kuliah tanpa beswa dan seterusnya. Nah, itu hal pertama yang saya coba tumbuhkan lewat karir saya. Di situ ketika melihat adik saya bisa kuliah lewat dana yang saya berikan, saya merasa bahwa oh ternyata ketika kita bisa membantu satu orang saja punya pendidikan dan skill yang layak, maka itu gak cuma untuk membantu dirinya. Itu bisa membantu keluarganya dan juga adik-adiknya dan seterusnya. Intinya dia bisa mengutus rantai kemiskinan, rantai seputus sekolah. Yang dulu mengancam saya, kurang lebih seperti itu. Nah, akhirnya saya coba belajar dengan cara bekerja. Karena kan kalau udah lulus kuliah, cara belajarnya lewat bekerja ya Pak? Oh, saya kerja di industri A, saya kerja di industri B. Saya juga pernah kerja di salah satu perusahaan startup pendidikan terbesar di Indonesia. Pernah. Itu untuk belajar banyak hal. Saya pernah kerja di berbagai macam startup juga, megang berbagai macam kampanye-kampanye dan seterusnya. Saya kebetulan pekerjaan saya itu fokusnya ke marketing, digital marketing selama 7-8 tahun. Nah, di akhir-akhir tahun ke-7 bekerja Pak, sebenarnya itu saya sudah dapat kontrak kerja itu di dua tempat. Yang pertama di Bukalapak, kedua di Gojek. Itu udah megang dua kontrak nih, ditawarin di dua tempat tadi. Tapi, mendadak investor yang sekarang mendanai MySkill itu datang, ngajak ngobrol. Karena waktu itu MySkill masih bentuknya komunitas teman-teman. Jadi waktu itu dulu member kita masih 500 ribuan, MySkill cuma sebagai pekerjaan kalau weekend, kalau malam dan seterusnya. Side project. Apa yang diajarkan atau apa yang jadi kegiatan MySkill? Pada saat itu ya Pak, waktu saat itu kita fokusnya sederhana Pak, kami membuat berbagai macam jenis kelas. Kita bikin kelas digital marketing, kita bikin kelas Microsoft Excel, kita bikin kelas Bahasa Inggris dan seterusnya. Sederhananya waktu itu masih seperti itu, masih pakai Zoom dan seterusnya. Tapi, perlahan-lahan membernya makin banyak, udah 500 ribuan tuh ketika saya pun belum full time, saya masih bekerja. Dan tadi saya bahkan dapat tawaran di dua startup unicorn tadi gitu, untuk lanjut pindah kerja ke sana. Tapi tiba-tiba ada satu investor terbesar se-SE Tenggara ngontak kami, ngajak-ngajak ngobrol, dalam sekitar 3-5 hari itu deal Pak. Deal bahwa mereka mau invest ke MySkill, sekian miliar, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya, cepat dilema, ini diambil atau kagak, dan akhirnya saya memutuskan bahwa mungkin jalan hidup saya itu diberikan untuk ngasih ke orang lain. Kalau saya kerja di startup yang lain tadi, ya mungkin ya itu udah buat saya sendiri gitu. Tapi ketika saya bangun sesuatu yang jelas impact-nya buat pendidikan, buat pengembangan skill, pengembangan karir, ini mungkin untuk orang lain. Makanya saya mencoba untuk, dalam tanda kutip, mewakafkan diri saya dengan menerima investasi tadi. Abis itu saya full time di MySkill, di tahun 2022 kalau tidak salah, sampai sekarang di tahun 2024 kami sudah punya sekitar 2 juta pengguna se-Indonesia. Seperti itu.